Alhamdulillah Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa saya ini yang mengobati, yang menyembuhkan itu dokter atau mungkin seorang ustaz itu Tapi tenamkan dalam diri kita, yaitu keyakinan bahwa Allah Nah salah satu fenomena yang banyak kita lihat saat ini Pak Ustadz, yaitu begitu semangatnya kaum muslimin ketika mendengar ataupun melihat suatu fenomena yang adeh dalam pengobatan Beberapa tahun lalu bisa saya bilang itu batu petir kan, sampai antri beratus-ratus meter kan begitu Itu tentang batu, dan yang datang itu saya akan banyak kaum muslimin, yang mereka mengaku Islam Terus yang baru-baru ini yaitu seorang wanita yang dikabarkan bisa mengembati dengan rukiah-rukiah al-laidia Nah ini bagaimana seharusnya kita memandang hal ini Pak Ustadz Jadi yang pertama memang kalau kita membahas masalah rukiah, ini kan ada hadis-hadisnya ya kalau memang betul rukiah Itu kan Rasulullah mengatakan Jadi tidak mengapa menggunakan rukiah dalam mengobati dengan bacaan-bacaan yang diucapkan Asal dia tidak ada di dalamnya kesyirikan Nah jadi dari hadis ini juga ada indikasi bahwasannya bentuk rukiah itu juga ada yang mengarah kepada kesyirikan Baik itu rukiah itu sendiri atau memang di luar rukiah seperti misalnya mantra-mantra yang dibacakan gitu ya Yang dia tadi kita katakan tadi syaratnya kan harus tiga ya Memang harus jelas dia, memang dia jelas apa yang dibacanya gitu Kalau yang dibacanya tidak jelas, ini sudah masuk kategori dia ini dipermasalahkan Jadi kalau yang merukiah itu dia harusnya mengucapkannya dengan jelas Jangan dia gini-gini aja mulutnya Kita nggak tahu itu baca apa Rupanya kumur-kumur Apalagi kok disembur setelah itu ya Oh iya betul Ya kan disemburnya habis itu Kita taunya disemburnya gitu ya Tapi membacanya nggak tahu kita membaca apa Jadi setelah itu Dia tidak boleh menggunakan nama-nama jin tadi ya Menggunakan nama-nama jin Kemudian Dan dia harus yakini bahwasannya bukan dia yang mengobati Dan pasien juga harus Apa ya harus Yakin bahwasannya dia ini bukan dia yang mengobati Tapi Allah Tapi kan kebanyakan orang yang datang itu kan Apalagi kalau sudah populer begitu Oh dia itu jago itu bisa menjembuhkan Itu begitu larinya kan Sudah larinya ke situ Jadi gimana Ustadz? Misalnya Saya kan di korang-iklan-iklan korang kan banyak itu Pak Ustadz Kiyai Haji ini Ataupun Ustadz Fulan gitu Atau Habib Fulan bin Fulan Bagi yang mau penglaris usaha Bahkan sampai ada yang Kalau mau memperbesar Ustadz Kan berarti merubah sesuatu penciptaan Allah gitu Ustadz Itu gimana? Iya 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 Itu kan sering kita lihat itu Pak Ustadz Mengatasnamakan nama-nama keagamaan gitu kan Ustadz atau Kiyai begitu Jadi dia yang seperti itu memang harus kita Dan itu memang saya sering bilang Seperti itu agak sulit untuk mendeteksinya Apalagi kalau orang yang melakukan itu dengan seragam-seragam seperti itu Betul Maka biasanya yang bisa mengecek itu langsung Biasanya seorang Ustadz juga dan dia ikut mendekat gitu maksudnya Dia kan harus tahu dulu gimana bentuknya kan Boleh jadi nanti menggunakan jin Atau menggunakan jimat-jimat Tamimah ya kan Nah yang seperti ini tidak boleh Walaupun Ustadz Walaupun Kiyai Tapi yang penting dia dilihat dari caranya Bukan orangnya dia Dilihat dari caranya Pokoknya kalau caranya seperti kita bilang tadi Yang tiga syarat itu terpenuhi Insya Allah bukan Bukan pun Ustadz diperbolehkan Begitu ya Artinya orang awam dia melakukan seperti itu Sesuai dengan syariah juga boleh Karena dia itu kan Sebenarnya kan masuk dalam kategori doa sebenarnya Rukiah-rukiah itu tadi Kan dia kan istilahnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja ada yang menggunakan Al-Quran Ya betul Untuk tabarruq bil Quran kan boleh Nah begitu Tapi yang harus ditegaskan disini adalah Sebenarnya Yang terbaik itu adalah merukiah diri sendiri Berarti mengobati diri sendiri Jadi bukan dia yang meminta orang lain untuk mengobatinya Atau merukiahnya Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah tentang merukiah itu ya Diantara orang yang masuk surga tanpa hisap Kelebihannya itu mereka tidak meminta merukiah Jadi tawakkal mereka tinggi kepada Allah Ketika dia bermasalah langsung saja kepada Allah Nah gitu Jadi dia tanpa perentara orang-orang lain Jadi sebenarnya seperti itu kan Jangan lagi tanya Jadi Ustaz Jadi Ustaz di dekat rumah Ana Ada pengobatan Karena teman anak kan Jadi anaknya kena tipes atau sakit itu Ada ibu-ibu yang menyarankan Ngasih minuman jamu Minuman jamu Dia bilang jangan tinggalkan sholat Jangan gini Banyak sedekah Banyak beramal Cuma satu katanya Ustaz Cara satu lagi adalah Kalian jangan lagi berobat di pengobatan medis Tidak ada pertentangan antara syariah Tidak ada pertentangan antara syariah Dengan akal Tidak ada pertentangan dengan isi kandungan agama Dengan hukum alam Bahkan kalau kita perhatikan Tanda-tanda kekuasaan Allah disebut dengan ayat ya Ayatullah itu Tanda-tanda kekuasaan Allah Bahwasanya Allah lah maha pencipta Dan dia yang paling berhak untuk diibadahi dan ditaati Dan dialah yang patut hukumnya untuk ditegakkan Ternyata ketika Allah menerangkan itu kepada makhluknya Kepada manusia secara khusus Allah menggunakannya dengan dua ayat kan Dua tanda Yang pertama namanya ayat kauniyah Yang kedua namanya ayat Qur'aniyah Ayat kauniyah itu masalah penciptaan langit semesta ini semuanya Jadi sudah Allah berikan aturan mainnya gitu Artinya seperti ini misalnya Kalau air itu kan mengalir Ya kan begitu hukum alam Artinya kalau misalnya kita tidak makan lapar Itu kan sudah hukum alam Yang dia artinya bisa dilihat sebab akibat Jadi istilahnya hukum sebab akibat Nah kemudian ada namanya ayat Qur'aniyah Yang itu tidak bisa dibaca kecuali orang yang bisa membaca Baca Al-Quran maksudnya Artinya yang membacanya itu secara khusus kan dia mu'min Mu'min billah dia Dan dia Qari bisa membaca Tapi kalau ayat kauniyah itu Tidak mesti harus muslim Orang kafir pun dia bisa mengkaji tentang Fenomena alam sebab akibat Misalnya kenapa demam Kan bisa dicari sebabnya Melalui imu kodokteran Melalui medis Dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam Jadi seharusnya sebaiknya Kalau kita sakit sebagai seorang muslim Tentu kita menanya sebab akibat secara alami gitu ya Bisa sakit kepala Pasti ada sebabnya Belum gajian Bisa jadi ya Belum gajian Ditagih hutang Ditagih hutang Ada sebabnya Atau mungkin karena Di depan komputer lama kan Jadi tegang ininya kan Iya Jadi perlu di Kusuk Kusuk Nah Tentu Kalau kita perhatikan Manusia ini kan punya jasa dia Jasad dan punya ruhiyah Kalau jasa dia itu kan Jasad itu Tentunya obat medis cocok Tapi kalau ruhiyah Iya Gak ada obat medis yang cocok Kalau ada masalah ruh kita nih Kalau kita pakai obat medis Tentu dia Iya Yang ada kan penenang Heroin Begitu kan Makanya tadi Kalau dia maksudnya Sama sekali tidak boleh ke medis Nah ini tidak boleh Maksudnya tidak Tidak betul gitu ya Tidak tepat Tapi kalau maksudnya mungkin Karena medis di sekitarnya Itu menggunakan obat-obat yang haram Misalnya ya Atau lebih cenderung kepada Kalau sakit dah minum penenang Oh iya betul Ya kan begitu Nah mungkin bisalah kita katakan begitu Tapi dia kan muqoyat Muqoyat itu artinya Terikat dia Bukan mutlak Gak boleh sama sekali Gak boleh ya Gitu Nah ini Ngomong-ngomong masalah Berobat pakai obat yang haram Misalnya Kan ada juga tuh saya pernah lihat Berobat pakai darah misalnya Darah ular Iya Besok pular gitu Besok pular Besok pular Boleh gak gitu sah? Insya Allah udah berobat kemana-mana Gak sembuh gitu Amal sembuhnya pakai itu sah Kembali ke hadis Rasulullah Rasulullah mengatakan Ma'an zalallahu Da'an Illa anzala ma'ahu Dawa'an Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan Tadawaw Ya kan? Berobatlah kalian Wala tadawaw biharam Hmm Berobatlah Janganlah kalian berobat dengan Yang haram Bahkan Rasulullah juga mengatakan Lam yajalillahu da'an Fi haram Hmm Jadi Allah tidak Menjadikan Obat itu dalam hal yang Haram Kalaupun haram itu Dalam bentuk usul fikih Misalnya boleh dikonsumsi yang haram Itu kan kalau sudah doruroh Hmm Yang dia sudah levelnya kematian Kalau tidak dilakukan mati Nah itu Dan lagi ceritanya ya Ini pengen Ini Enggak Masih bisa bergerak dia Ya kan? Nah ini gak boleh Walaupun sembuh Itu tadi kita bilang tadi kan? Hmm Jadi tujuannya itu bukan sembuhnya Tapi caranya Caranya Jadi Ibaratnya begini juga Seperti orang yang beribadah Yang sekarang kita dengar orang bilang gini Ah semua agama sama Oh iya Ya kan? Semua agama Semua kan maunya ketubuhan Hmm Jalan ketubuhan Jadi jangan disalahkan Kan semua Sama katanya Iya Sama-sama ketubuhan Wah ini tidak benar Hmm Jadi bukan hanya dilihat dari sisi tujuannya Tapi juga cara Caranya 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 Oh caranya Yang ditunjukkan oleh Rasulullah Hmm Hmm Gitu Ilmu baru Ya betul Yang penting sembuh Iya Bukan penting sembuh Apalagi pengen Sama seperti cari rezeki ya kan? Oh iya Bukan berarti Harus dapat ya kan? Mencuri pun dapat Membegal pun dapat Betul 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 Caranya Nah kalau begitu Pak Ustadz ini berkaitan dengan pengobatan syari ini Mungkin bisa lah kasih ke kita contoh-contohnya Supaya kita bisa pilih Pertama Seca Begini ya Kadang-kadang ada orang yang menganggap Kalau dia berobat ke dokter itu tidak syari Itu memang hal yang harusnya wajar gitu Ini gak boleh nih Islam itu gak boleh dipertentangkan dengan hal-hal yang seperti itu Islam itu tidak hanya memikirkan akhirat tidak Tetapi dunia juga Ya Nah gitu Jadi orang yang berobat ke dokter itu Itu juga jalan syari Kenapa? Karena itu perintah agama untuk berobat Oh itu penting banget Nah gitu dia Gak syari Gak syari gitu Syari gitu Nah Cuman Biasanya lebih cenderung dia dikatakan syari itu Memang ada obat Yang memang dianjurkan nabi Secara khusus Misal Misal Berobat dengan madu Ya madu Ya kan Karena dalam Al-Quran ada Dalam hadis ada Fihi shifaun Dalam hadis juga Rasulullah berintahkan Ada sahabat yang sakit perut Ya kan Saudaranya yang sakit perut Ya Dia ngadu Ya Rasulullah saudaraku sakit perut Ah kasih obat Eh suruh minum Madu Madu Besok datang lagi Belum semua ya Rasulullah Kasih lagi Besoknya datang lagi Ya Rasulullah belum semua juga Apa kata Rasulullah Saudakallahu Wakadha babotnu akhik Ya Maha benar Allah Ya Allah itu benar Bahwasanya Allah mengatakan Fihi shifa Ya betul Ya kan gitu Bahwasanya madu itu memang Kesembuhan di dalamnya Ya kan Jadi Allah itu benar Yang bohong itu Perut Saudaramu Berarti dia minta lebih mau dikasih Madunya Kalau berobat yang enak gitu Iya Padahal udah baik Tapi Tambuh lagi Tambuh lagi Besoknya dikasih Madu lagi sembuh Jadi sebenarnya minta tambuh Minta tambuh Berbekam Kemudian Seperti apa lagi Berobat dengan Al-Habbatul Sauda Al-Habbatul Sauda Ya Berobat dengan Al-Habbatul Sauda Ya Seperti itu Itu memang ada Tuntunannya Nah Kalau dia berobat seperti itu Sudah jelas kan Syar'i Syar'i Karena memang ada perintahnya Tapi Kan kalau kita lihat Lafaz umumnya lagi Tadawa Berobatlah kalian Jadi dengan apa saja Yang memang di Misalnya dalam Kedokteran ini obat Ya Boleh Yang tidak boleh itu Kalau ada Larangan yang di Yang dilanggar Oke Seperti kesyirikan Atau dengan yang haram Tadi Oke Seperti itu ya Insya Allah Ya Tambahan ilmu itu Tentang Asyaduallah Dan Wa Asyaduallah Muhammad Rasulullah Nah Sahabat keluarga muslim Insya Allah Akan kita lanjutkan Perbincangan kita Tentunya setelah Cedah Pariwara berikut ini Terima kasih